Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video tips doang ya bagaimana cara mengatasi tombol pada keyboard laptop yang tidak berfungsi atau mungkin ya semua keyboardnya itu nggak jalan gitu ya semua-semuanya gitu nggak berfungsi sama sekali gitu dan ini kalau keyboard kalian atau mungkin tombol pada keyboardnya ini tidak pernah kesiram air gitu atau mungkin ya tiba-tiba kok kayak gitu padahal belum pernah kesiram, belum pernah kena cairan lah ya pokoknya gitu tiba-tiba kayak gitu mungkin bisa difix pakai cara ini tapi kalau misalnya tombol atau keyboard laptop kalian pernah kesiram gitu ya ya mungkin nggak bisa gitu diatasi dengan cara ini dan ini mungkin nggak 100% juga untuk ngefixnya saya bilang aja di awal biarpada nggak protes dan biarpada nggak ngedislike video ini gitu nah jadi untuk cara mengatasinya kalian bisa coba gitu ya dengan ke device manager kalian bisa klik di yang labang start ini kalian bisa klik kanan terus ke device manager kalau kalian menggunakan Windows 10 kalau mungkin kalian menggunakan Windows 8 atau Windows 7 gitu ya kalian bisa tinggal ketikan aja di start atau mungkin di search gitu ya tinggal kalian cari aja device manager ya ujung-ujungnya sama aja gitu ya masih sama juga ke device manager nah setelah kalian buka gitu untuk device managernya tinggal kalian cari aja yang namanya keyboards gitu ya di bawah dari nama PC kalian atau mungkin laptop gitu ya PC portable gitu jadi disini untuk namanya adalah keyboards gitu ya dan disini kita akan langsung klik aja untuk yang tanda lebih darinya gitu ya dan tinggal kalian klik aja gitu satu-satu kalian klik kanan terus kalian uninstall jangan di update jangan di apa-apain tinggal kalian uninstall aja semua-semuanya gitu ya tinggal kalian uninstall dan ya saya saraninnya sih kalian uninstallnya dari yang paling atas gitu ya tinggal kalian uninstall dan disini untuk yang paling bawah nanti ini bakal minta restart jadi ya saya saranin ini belakangan aja gitu untuk di uninstallnya gitu ya disini kita akan uninstall pokoknya semuanya aja Sampai beres gitu Dan tergantung juga sih ada berapa Untuk yang keyboard device-nya ini Kalian bisa uninstall semuanya aja Pokoknya untuk saya tadi ada berapa Ada 6 atau 7 ya Mungkin di kalian bisa 10 Atau mungkin bisa lebih juga ya Ya tergantung juga ya Balik lagi ke laptop Atau mungkin notebook masing-masing gitu Disini kita akan uninstall Dan disini juga yang terakhirnya Disini kita akan uninstall Dan disini udah beres gitu Untuk di uninstallnya Nah nanti setelah yang terakhir Di uninstall gitu ya Nanti akan ada tulisannya Do you want to restart your computer now? Karena saya sedang merekod Jadi saya tidak akan merestart dulu gitu ya Jadi saya akan no aja gitu untuk sekarang Karena ya saya juga pengen ngejelasin dulu Untuk beberapa step-nya gitu ya Nah jadi setelah kalian beres gitu ya Untuk di uninstall gitu ya Dan udah hilang juga Untuk yang di subjudul dari PC kalian Disini udah gak ada tulisan lagi keyboard gitu ya Dan udah hilang aja semuanya Kalian cukup tinggal restart laptop kalian gitu ya Dan nanti setelah laptopnya nyala Itu biasanya bakal menginstall otomatis gitu ya Untuk driver dari keyboardnya Dan nanti untuk di device manager Itu akan ada tulisan keyboardnya lagi Jadi kita menghapus drivernya Kita uninstall gitu ya Dan nanti biarin laptopnya ini Menginstall secara otomatis Untuk driver keyboardnya gitu Nah jadi setelah kalian menginstall Semua yang di keyboardnya gitu ya Dan nanti saat kalian udah beres restart Itu nanti bakal muncul lagi Dan itu memang untuk drivernya Memang menginstall otomatis gitu ya Dari laptopnya gitu Tadi udah di uninstall Terus di restart Nanti bakal muncul lagi gitu Untuk drivernya Karena memang menginstall otomatis Tapi kalau memang masih gak bisa gitu ya Kalian bisa coba untuk mengupdate drivernya Dari Steam gitu ya Jadi ada software yang bernama driver booster Ini memang sering saya pake sih Untuk softwarenya gitu Tinggal kalian cari aja Disini driver booster itu gratis ya Dan tinggal kalian pake aja sih Untuk driver booster gitu Nah disini Karena saya udah ada juga Untuk driver boosternya Disini kita akan langsung saja Menjalankan yang namanya Driver booster Untuk Steam Kalau kalian memang tidak punya Steam Kalian bisa coba aja cari di Google Yang namanya driver booster Dan ini softwarenya gratis sih Walaupun bisa versi pro Atau versi bayar Tapi gak saya bayar gitu Saya versi yang gratis aja Karena dengan versi yang gratis pun Kalian masih bisa mengupdate Untuk drivernya gitu Dan disini kita akan langsung saja Klik untuk yang scan Dan disini nanti akan meng-scan Semua device pada laptop kalian gitu ya Misalnya keyboard, mouse Atau mungkin yang lain-lainnya gitu Mungkin kalau ada kipas juga Dan kalau yang belum diupdate Nanti biasanya akan diupdate disini gitu ya Dan kalau disini ada tulisan keyboard gitu ya Kalian bisa langsung aja update gitu Karena disini saya belum restart juga tadi ya Dan ya mungkin setelah saya restart Saya bisa coba untuk menggunakan driver booster gitu Nah kalau ada update di keyboardnya Misalnya disini tulisannya bukan network adapters Tapi misalnya keyboard atau apa Tinggal kalian update aja Tapi pastiin kalian pakai koneksi internet Untuk update-nya Karena memang butuh download gitu Untuk internetnya Dan ya tinggal kalian cari aja sih Untuk yang namanya keyboard Kalau gak ada Berarti ya memang gak bisa Satu-satunya cara adalah Dengan device manager yang tadi gitu Yang ini ya Dan kalian bisa coba aja sih Untuk mengatasinya gitu Dan memang ini juga gak 100% Ngefixnya Dan ini memang ada kemungkinan juga Kalau memang ada driver bug atau mungkin error gitu Jadi kalau drivernya gak dipakai gitu Ini contohnya saya nih drivernya gak ada gitu ya Ini saya disini gak bisa ngetik gitu Walaupun disini saya udah ngetik ya Gak bisa ngetik apa-apa Walaupun disini keyboardnya juga udah dispam Yang di laptop gitu ya Kecuali untuk yang di laptop ya Untuk yang di laptop bisa Tapi untuk keyboard eksternal gak bisa Dan ya kalian bisa cobalah aja Untuk merestart dulu Untuk laptopnya Kalau masih gak bisa juga Kalian bisa coba update drivernya Bisa pake driver utility Atau mungkin driver booster Saya pake driver booster Kalian bisa cari di google Atau mungkin di steam Terserah kalian Gitu ya Pokoknya tinggal kalian cari aja Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax